Halo, sampai jumpa kembali di channel kami Pira Angel Nursery Semoga kita sehat-sehat selalu ya guys ya Salam penghobi aglonema Nih bibit-bibitan saya Ternyata aglonema-aglonema itu yang lokal itu guys banyak ya Yang menurut saya lawas Terus ID-nya langka banget kita dengar Jarang banget kita dengar Nah saya disini nanti akan memperkenalkan aglonema-aglonema lokal Yang menurut saya tidak kalah cantik dengan aglonema-aglonema impor guys Nah jadi buat teman-teman boleh ditonton Check it out Nah ini barang produk lokal Yang sengaja saya buat untuk jadi barang koleksian saya ya guys ya Ini nanti akan saya budidayakan Nah jadi buat teman-teman yang menurut saya penghobi aglonema itu Sebagai orang Indonesia kita harus mengembangkan produk-produk lokal ya Yang konon katanya aglonema ini semuanya Adalah aglonema yang udah mahal katanya Tapi dengan adanya barang-teman ini kurang dimenatin Kurang lebih seperti itu ya guys ya Nah jadi disini saya mengeloksi ada 10 Aglonema yang menurut saya Menurut saya menurut saya ini adalah aglonema-aglonema lawas yang jaman-jaman jadul ya Jaman-jaman dulu ini cukup sangat mahal Dan menurut saya aglonema-aglonema ini kalau dirawat dengan bagus guys Dan tidak rewel ini aglonema ini tidak rewel menurut saya gampang Dan tidak kalah cantik dengan aglonema-aglonema import Nah akan saya sebutkan satu persatu ya ID-IDnya ya guys ya Ini sampai saya tulis ya guys ya Kenapa saya tulis? Karena menurut saya ini aglonema yang langka banget Saya lihat dan saya dengar Makanya sampai saya tergiur mengoleksi barang-barang ini Karena memang sudah langka di peredaran Yang konon katanya barang lawas Nah ini namanya posporti Posporti ini kecil-kecil ya Ini hampir kayak mirip dengan lotus delight ya Maksudnya bukan miripnya sama gitu Tapi maksudnya daun kecil-kecilnya ini loh guys Unik nih menurut saya ini sangat unik Namanya posporti Posporti ya Ini cantik sekali nih menurut saya teman-teman Dan bisa banget untuk di koleksi nih Dan menurut saya semenjak saya beli Tidak susah merawatnya tidak rewel Nah jadi kalau kita mau Membeli itu Itu banyak kan masih di petani-petani ya Kalau di barang-barang nursery-nurseri Menurut saya ini sudah barang yang langka Jarang banget ada peredarannya Nah ini ya Ini posporti Dan saya juga masih menghapal ID guys Karena aglonemanya Tidak familiar di saya Ini kalau ini sih masih ada Namanya Black Army Black Army ini sih hampir mirip-mirip Dengan Golden Krishna ya Karakternya mirip-mirip Krishna Golden ini mah Ya Ini Black Army guys Black Army Ini dua ya Nah ini yang menurut saya itu Idola nih Menurut saya ini sangat idola Unik banget menurut saya ini guys Nih Ini daunnya nih Tebel banget ini guys Tebel tapi Kalau dilihat warnanya itu Segar banget Sejuk banget Nih Namanya Apa ya Sri Kencana guys Sri Kencana Ini namanya Sri Kencana Oh iya guys ya Sebelumnya Ini saya mau minta maaf Kalau nanti aku ada salah penyebutan ID ya guys ya Dan yang saya sebutkan ini ID-nya Dan memang itu ID dari petaninya ya guys ya Kalau salah tolong nanti Ditulis di kolom komentar ya guys ya Nah itu tadi tiga Sri Kencana Itu pun sampai saya tulis guys Saya catat supaya jangan salah menyebutkan ID ya Ini yang glonema Balapati Ini balapati berarti berasal dari pati ya Nah ini balapati Cakep guys Jadi glonema yang warna hijau itu Cantik-cantik menurut saya guys Bagus-bagus Walaupun dia hijau Benaran bagus banget ini Ini Apalagi ini Menurut saya ini Pertama nih aku pikir ini Dila pakai tisu dikasih apa Oh tidak guys Ini cantik banget nih Cantik sekali nih Ini baru kemarin Pas lagi ada kontes di Ragunan Ini diantar nih Dikasih hadiah ke kita nih Karena kita sudah Banyak membeli dari dia Dan dia pesan sama kita Supaya ini Jangan kita jual Kita akan budidayakan ya Karena agglonema Agglonemanya sudah lawas Sudah jarang banget Dan menurut saya juga ya Benar ya Saya sourcing di google itu Nama-nama agglonemanya Emang sudah lama Dan sudah Harus yang sudah berapa tahun yang lalu Baru ada barang-barang ini guys Ini namanya MPW Kayak nama mobil ya Nama mobilnya B.W Ya guys ya Tuh ini kayak nama mobil nih Samaran dari mobil nih Cantik banget Cocok sih namanya Cantik banget B Tadi apa nama tadi Saya ulangin ya MPW M Bukan NPW ya MPW MPW pajak kali ya guys Nah ini yang Agglonema Permatasari Ini permatasari Ini rumpunan Waktu itu ini Saya buat di video saya Apa Bermutasi Kenapa saya buat bermutasi guys Karena kelamahan di gudang guys Sudah sampai 4 hari Sampai ini tadinya cantik banget guys Cantik banget Tapi kan kebuang sampai 7 daun guys Kebayangin Hingga sih 7 daun kebuang dari sini Makanya Seperti ini sekarang ya Tapi tetap juga Masih cantik guys Agglonema Lawas itu Buat teman-teman Perlu di koleksi guys Jangan hanya Agglonema Agglonema Import Nah menurut saya Agglonema Agglonema Lokalan itu Sangat bagus guys Nah ini Agglonema Saya putar dulu ya guys ya Saya putar Ini namanya Sekar kemuning Ini Sekar kemuning ini Kalau Sekar kemuning ini Kayaknya sih masih pernah saya dengar Walaupun jarang sekali ya Ini daunnya ini bagus loh guys Ini simetris Apa bukan simetris ya Maksudnya Bagus banget deh Nih Dan ini juga Karakter tengahnya Kuat nih Karakternya nih Tulangnya Tulang tengahnya Ini cakep nih Jadi Cantik kan guys Tidak kalah dengan Agglonema Import Nah ini Agglonema Ini memang dari sana Baru saya beli ya guys ya Dua mingguan apa Ya dua mingguan lah kali ya guys ya Ini namanya Cudnyadin Cudnyadin Kayak nama Pak Lawan Aceh ya Berarti jangan-jangan Ini diambil dari Pak Lawan kita ya guys ya Ini namanya Agglonema Cudnyadin Ini juga cantik banget guys Ini memang Saya beli Jujur Kurang Sehat menurut saya Kenapa Saya sebut kurang sehat Ini nih Agglonema Yang kurang sehat Menurut saya Kalau seperti ini guys Ini Daun barunya Seperti ini guys Mestinya kan lebih besar Daripada daun ini guys Nih Untuk melihat Agglonema Sehat apa tidak Kan dari sini nih Disini mengecil Nah Waktu itu kan Seperti itulah Kita membeli Tapi kan Bukan kita gak tahu Sebenarnya Karena kita suka Sama ID nya Kita pingin Mengkoleksi Barang-barang Yang menurut saya Lawas Tapi barang lokal ya Nah ini Nama parfum nih Bulgari Ini nama parfum Gampang saya ingat Karena ada nama parfumnya Ini Bulgari Kalau menurut saya Ini benar-benar sah Namanya Agglonema Ratu daun guys Daunnya Banyak banget Padahal waktu itu Saya sudah ada Di videonya juga Ini batangnya tinggi Batangnya tinggi banget loh guys Ini tinggi banget Tapi akarnya kurang Nah kalau menurut saya Analisa saya itu Yang agglonema Yang pada umumnya Kalau akarnya Sudah seperti itu Sedikit Ini daun tidak bertahan guys Tapi ini agglonemanya beda Akarnya sedikit Tapi daunnya Tidak ada yang Apa Yang kuning Biasanya kan Akar kurang Mungkin nutrisi kan Tidak tersalurkan Dari akar ke daun Jadi bisa sampai kuning Kalau ini kuat banget Garakternya guys Nah itu namanya Agglonema Bulgari Nama Parpum guys Ini Tinggal satu lagi Ini sudah pernah Saya panen guys Ini Namanya Yunasa Yunasa Namanya Yunasa guys Cantik banget nih Cantik Nih ya Sudah kelihatan ya Tuh Tuh ya Nih coba Disuk satu-satu Karakternya dari atas Cantik sekali guys Jadi teman-teman Yang mau saya ambil Disini Saya sengaja Mengkoleksi barang Koleksian Agglonema lokal guys Kenapa Saya suka banget Agglonema Agglonema lokal ini guys Tidak kalah cantik Beneran Tidak kalah cantik Dengan Agglonema import guys Nah jadi Kalau mau teman-teman Boleh ya Udah tau ya ID nya ya Ini cantik-cantik barang Cantik-cantik banget Agglonema nya guys Dan mungkin Bukan gak mungkin Ini nanti bisa juga Bermutasi jadi merah Seperti ini Kan udah jadi golden guys Udah cantik banget Nih Kemungkinan Kalau menurut saya Awalnya ini Tidak seperti ini guys Tidak golden Bisa jadi Hijau seperti ini kan Hijau Tapi lama-lama Dia bermutasi Bisa nanti ke pink Bisa ke warna apa aja Nanti tergantung Agglonema nya aja Nah jadi Buat teman-teman Jangan lupa Mengkoleksi Atau membeli Barang Barang lokal ya Karena dari kita Untuk kita Oleh kita guys Barang lokal itu Kita kan Kalau kita membeli Barang lokal itu Kita membantu Petani-petani lokal guys Jadi Jadi Pesan saya Seperti itu Seperti itu sih Dan saran saya Cintailah produk Lokal Si Ya teman-teman Cintai produk Lokal Saya tidak menjual Saya hanya Menyarankan Dan saya juga Membeli guys Untuk saya Perbanyak Dan ini Agglonema yang Sepuluh ini Akan saya Taniin guys Nah doakan Supaya Agglonema saya Ini Bisa berhasil Dan bisa Semakin banyak lagi Nanti guys Kalau teman-teman Nanti Agglonema saya Ini Beranak Boleh nanti Saya kasih bonus Buat teman subscriber saya Kita berbagi nanti Agglonema-agglonema ini Ya guys Tapi nanti Kita pikirkan Syaratnya apa Apa harus menonton Video Youtube saya Yang durasi panjang 3 atau 5 Nanti kita pikirkan Janjinya terlalu Muluk-muluk Ya guys Supaya kita Tidak terlalu Tegang Saya bercanda Dulu ya Makanya Jangan di skip Kalau menonton Video saya Saya akan Menghibur Sedikit-sedikit Walaupun saya Terpaksa menghibur Sebab saya orangnya Tidak pintar Mengelawak Nah oke Semoga Bermanfaat Buat teman-teman Jangan lupa Di subscribe Di like Di komen Dan di share Ya Thank you Tidak 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 Tidak